Satu wilayah dengan pihaknya Ardo Jenggolo Jadi seperti ini, di waktu pemberontakan dulu Ketika lengsernya Nyai Lantung Dari Istana Lantung oleh Ardo Jenggolo Sebenarnya ada panglima yang masih berpihak kepada Nyai Lantung Yaitu bernama Ringgombolo Dimana Ringgombolo karena mungkin faktor ekonomi atau kebutuhan hidup Yang memaksakan dirinya itu tetap tinggal di kerajaannya Ardo Jenggolo Tapi Oho ini katanya meyakini bahwasannya hati dari Ringgombolo itu masih kepada Nyai Lantung Andai kata Ringgombolo itu bisa keluar dari wilayahnya Ardo Jenggolo Lalu kita ceritakan yang sebenarnya Mungkin saja itu akan menemukan sebuah solusi Cuma cara mengeluarkan Ringgombolo dari pihaknya Ardo Jenggolo bagaimana Sedangkan posisinya Ringgombolo di kerajaannya Ardo Jenggolo itu sebagai panglima Kita melawan satu bawahannya saja belum pernah selesai Apalagi sampai ke tingkat panglima Tepatnya panglima Pertahanan Pertahanan Baiklah Mohon maaf sebelumnya disana Apakah benar dan sudah dipastikan bahwasannya dari hati yang paling dalam dari Ringgombolo itu benar-benar ingin ikut kepada Nyai Lantung Saya yakin Karena sebelum dia memutuskan ke sana Dia sempat berbicara denganmu Baiklah Sebenarnya Ada sedikit pikiran yang melintas di dalam pikiran kau disana Akan tetapi Ini mengambil resiko ataupun tidak Saya juga belum memikirkan secara halus-halus disana Seperti apa Tuan Bilok? Seperti ini disana Mohon maaf sebelumnya Disana apakah sudah pernah melawan anak buah dari Ardo Jenggolo? Tadi malam Pernah Tuan Bilok? Siapa? Tulawangir Tulawangir Yang mengatuk bomba itu Tulawangir Yang mengatuk bomba kita ya Yang tak menggunakan siapapun anak buah dari Ardo Jenggolo nantinya yang akan menghadang disana Saya memiliki sedikit rencana Akan tetapi saya disini Ingin Bukannya mengorbankan Tapi Membuat pancingan Dengan menggunakan Oh ini Apakah Kisanak Persidia Masuk di dalam rencana saya Kok Demi kebaikanmu Ya Saya sih yang terbaik saja seperti apa Ya Serahkan pada Yang saya tanyakan Apakah Maluk Apa namanya tadi? Lupa gue ya Tulawangir Tulawangir itu penting dalam kerajaan sana Sangat penting Itu adalah Salah satu Apa namanya Yang melancarkan Dari pemberontakan Dia kan ahli dalam Iya Lanjutkan Tuan Bilok Berarti sasaran kita Mungkin Untuk saat ini Adalah Tulawangir itu Jika nanti Tulawangir Datang menghadapi disana Sebisa mungkin Sekuat mungkin Kita harus melakukan Penyanderaan Terhadap Tulawangir itu Itu memerlukan waktu yang cepat Tentunya Tulawangir itu hebat juga Jika memang Tulawangir itu benar-benar hebat Kita bisa Menggunakan patih Untuk melancarkan rencana ini Lawannya Sepadan Kita tidak bertujuan untuk membunuhnya Akan tetapi Kita Melakukan penyanderaan terlebih dahulu Lalu setelah itu Mohon maaf Oh Akan saya Umpangkan Atau sebagai pancingan Untuk masuk ke dalam Kerajaan Arjo Cinggolo Ataupun Gulung Gelagah itu Sebentar Bung Bilok Apakah namamu belum tercoret Di dalam Kerajaan Arjo Cinggolo Apa beritamu hanya Diculik oleh pihak kita Iya Bagus Tepat sekali Yang dia tahu hanya Misalnya diculik sama kalian Bagus Berarti Panjirkan Bung Bilok Jika dia memang berkenan Untuk masuk ke dalam Kerajaan Arjo Cinggolo Bung Gulagah itu Mungkin sampai permasalahan ini selesai Kita bisa berusaha untuk mengeluarkan Oh kembali Bagaimana Oh Ya sebenarnya sih saya ingin bebas dari situ Tapi Jika ini adalah suatu rencana Saya akan melakukan dan mengikuti apa rencana yang kalian buat Dan berita yang harus disebarkan juga Di sini Di dalam kerajaan ini Mungkin yang sanggup melawannya adalah Ringgombolo itu Nanti Nanti ringgombolo akan keluar dan menemui Kita semua yang ingin berhadapan dan menyelamatkan tulang wangir itu Tentunya ringgombolo datang dengan posisi amarah Karena tulang wangir adalah pihak dari kerajaan yang sudah disandar oleh pihak musuh Sebisa mungkin Kita itu bisa menyampaikan Pesan apa yang membuat tulang wangir itu Tersentuh hatinya Misalkan di sini Jika memang benar-benar Tulang wangir itu Ringgombolo itu Sangat Menginginkan untuk bergabung dengan Nyelantung Tentunya Jika ringgombolo itu Mengetahui bahwasannya Nyelantung itu sudah Menindak ataupun lebur Tentunya hatinya akan tersentuh Dan berkeinginan Mengetahui cerita sebenarnya Di situ kita manfaatkan Benar sekali Seperti ini Dari cerita Tuhan Tilo Ada satu yang saya bertanya Oho harus memiliki alasan yang kuat Di dalam kerajaan Dari Arjo Singgolo Kenapa Ringgombolo yang harus Dikeluarkan Karena lawan yang sedang kita hadapi Adalah sangat kuat Dan memiliki kekuatan yang luar biasa Sedangkan Tentunya jika ringgombolo Adalah bagian penting Dan dari benteng pertahanan Kerajaan Arjo Singgolo Dia hanya dia yang mampu untuk melawannya Seperti ini Kita kan tidak tahu Tuhan Tilo Ini sih saran dari saya Kita tidak tahu Yang namanya panglima adalah Ada lima Benar sekali Yang saya takutkan Berita yang dibawa Oho Itu Malah justru Makhluk lain Nah gak usah saya Berarti kalau menurut saya Kok mengetahui Ringgombolo itu memiliki Ah ini dalam kekuatan apa Contohnya Ringgombolo memiliki kekuatan Ajan Pancasona Bisa dikalahkan dengan Ini Nah manusia itu menguasai itu Sedangkan Ajan yang Bisa melawan hanya ringgombolo Itu mungkin lebih signifikan Tertuju Tertuju ke Perorangan Itu menurut saya Benar sekali Jika memang mau menggunakan Cara seperti itu Itu Lebih bagus di sana Berarti disitu Pinter-pinternya kamu Menyampaikan kepada Gulu gelagah Di sana Nantinya Tahu maksud Ya Baik tapi Biar pasti yang keluar Itu wajib Ringgombolo Yang lain Kamu udah dikurung di sana Kita habis Itu Jika sampai Salah Bubar semua rencana Ya Bukan bubar lagi Intinya berarti saya Kesana Langsung saja Bagaimana Biar si ringgombolo Yang turun Contoh Alhamdulillah Alhamdulillah Saya bisa terlepas Eh bukan Terlepas kan sudah ya Saya sudah dilepaskan oleh Manusia Manusia karena berkat Tulawangir Tulawangir Tapi Tapi Tulawangir sekarang Malah justru jadi Sanderaan oleh mereka Bahkan diancam mau Dipunuh Sedangkan Saya melihat sendiri Manusia itu memiliki Sebuah kekuatan Ya Yang sepadan dengan Ringgobolo Yang ini Terima kasih